Sebenarnya sudah berfungsi nih ya, sudah bisa untuk internetan saja. Sekarang kita pindah ke komputer ya, untuk melihat bagaimana settingannya. Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko ya. Ini saya akan unboxing lagi ya, kira-kira apa sih yang akan saya unboxing ya. Kita lihat saja ya, kita buka dulu. Kita buka dulu, ini paketan ini. Isinya apa? 4G LTE wireless router ya, 4G LTE wireless router. Ya, kita akan melihat isinya ya, 4G LTE wireless router di kerasi PPS. Ini merek apa ya, teman-teman? Mereknya adalah, disini enggak kelihatan. Coba kita lihat ya, kita buka. Kita, ini dia barangnya, teman-teman. Smartcom ya, ini barangnya adalah Smartcom ya, merek Smartcom ya. Nanti kita akan coba ya, kita cek isinya, settingannya seperti apa ya. 4G LTE wireless router ya, ini akan kita gunakan untuk internetan menggunakan kartu ya, kartu data ya, menggunakan jaringan 4G LTE. Ya, isinya selain ini, apalagi ya, selain routernya, itu ada kabel, ya lumayan ini kabel. Kemudian ada adapternya, ya, warnasi lengkap ya, isinya cuma ini ya, dan termasuk ada buku manualnya. Ya, oke ya, ini dari Smartcom ya, merek dari wireless router 4G LTE, ini merek Smartcom ya. Oke ya, kita akan coba lihat ya, disini menggunakan 4 antena ya, 1, 2, 3, 4, ya, ini 300 Mbps menggunakan 4 antena. Nah, oke, kita lihat disini bagian belakangnya, ada MAC address-nya, sudah terlihat disitu, ada email-nya juga. Kemudian, ini ada produk model, XM286, SSID Smart 4G, SSX, ya, passwordnya 176, IP address-nya 176.5.1, username, passwordnya awalnya, berarti admin. Jadi, sama ya, admin-admin, power supply 12.1, 12V, 1A, ini untuk fiturnya ya, LTE-nya, LTE-FDD, Nah, ada B1, B3, B5, Sampai B8, kemudian LTE-TBD, itu B34, B38, B39, B40, B41, kemudian bisa juga BCDMA, B1, B5, B8, GSM, 900, 1080 Mbps. Metin Cina ya, ini, oke ya, ini merek smartcom, kita coba ya, fitur-fiturnya, oke, teman-teman, kita akan melakukan konfigurasi untuk router 4G LTE ini ya, kita colokkan aja, kita pakai ini aja ya, pakai komputer, jadi saya sentai colokkan melalui LAN, ya, ini ada belindungnya, kita akan menggunakan komputer aja, biar enak ya, belom-belomnya kita buka dulu, ya, kita colokkan kabel ininya, ke LAN, ya, kabel sini aja, jadi, ini sebenarnya multifungsi ya, sering bisa menggunakan 4G, kita juga bisa menggunakan PPOE, atau menggunakan DHCP Client, ya, ya, jadi, disitu juga ada port untuk WAN-nya, ya, oke, jadi, kalau kita nggak pakai kartu, bisa juga menggunakan port WAN, ya, disini, ya, ternyata, ya, oke, kita colok ke komputer, ya, ini nanti kita pakai komputer sendiri, oke, sudah saya colok ke komputer, kemudian power-nya kita colok juga, power-nya kita colok juga, oke, sebelum power-nya kita colok, kita akan pasang kartunya dulu, ya, sebetulan saya punya kartunya, oke, tadi saya sudah beli kartu 3, ya, kita akan coba bisa, apa nggak nih, kartu 3 ini, ini belum dibuka, nih, ya, kita beli yang murahan aja, yang 1GB, ya, oke, untuk nyoba aja, untuk ngetes, ya, nanti kurang tinggal ditambahin lagi, ya, yang nggak perlu registrasi langsung aja ini, ya, yang harga 10.000, murah, ya, untuk ngetes aja, kita masukkan ke sini, ya, ke SIM, jadi jangan sampai terbalik, ya, mungkin seperti ini, sebentar, ini gede, ya, teman-teman, jadi harus menggunakan ini, yang lebarnya, ya, jadi kita harus menggunakannya, yang lebarnya juga, sebentar, sebentar, coba kita cek dulu, oke, sebentar, oke, kita lihat dulu, ya, ukurannya, oh, jadi, ini semuanya kita pake, nih, ya, jadi, menggunakan ukuran yang besar, ya, teman-teman, supaya kita masukkan, apakah bisa atau tidak, perbalik, kayaknya, juga seperti ini, ya, oke, seperti ini, ya, cara memasukkannya, oke, sudah masuk untuk singkatnya, ya, baru kita nyalakan, ya, kita nyalakan, ya, oke, kita luk ke sini, ya, sudah nyala, ya, ada lampu power, sudah nyala, kemudian, ada lampu untuk, apa lagi, yang lain, belum, kita tunggu, wireless sudah nyala, lampu wireless, ya, dan di sini ada lampu untuk, 4G, untuk data, ya, ini, nyala, tapi, agak warna, oranye, ya, atau merah, ini apa, oranye, ya, terus lampuannya, menyala, ya, tadi warna merah, atau warna oranye, ya, sekarang sudah warna hijau, berarti, 4G-nya, ini sudah berjalan, ya, teman-teman, ya, oke, ya, sekarang kita, sebenarnya sudah berfungsi, ini, ya, sudah bisa untuk dantaran tadi, ya, sekarang kita pindah ke, komputer, ya, untuk melihat bagaimana settingannya, oke, ya, teman-teman, kita mulai, untuk masuk ke settingan dari 4G LTE wireless router smartcom ini, itu dengan menetikkan IP address di browser, yaitu 172.16.0.1, oke, kita enter, ini passwordnya, user dan passwordnya, masih default, yaitu admin, ya, kemudian, admin, oke, enter, oke, bisa disimpan, kita disempat ke wizard, ya, teman-teman, ya, kalau mau pakai wizard, silahkan, kalau nggak pakai juga, silahkan, ya, kita coba dulu pakai wizard, bolehlah, ya, yang teman-teman yang pengen cara, yang gampang, ya, oke, kita naik saja, pakai wizard, kemudian pilih 4G mode, ya, jadi, bisa ada beberapa, ada tiga mode, ya, router mode, ap mode, ya, router mode, berarti, kita bisa menggunakan, jaringan, selain jaringan 4G, ya, jadi, router ini, sangat, inilah, ya, apa namanya, kita nggak pakai 4G bisa, ya, pakai router mode, ya, mungkin, sebelum tipe 4G, saya mau lihat dulu, router mode itu seperti apa, ya, ya, jadi bisa PPOE ternyata, ya, jadi static IP, ya, PPOE dialing, dan ada automatic, automatic berarti menggunakan DHCP, ya, kalau nggak salah, ya, ini automatic acquisition, ya, bisa menggunakan DHCP, lah, ya, atau PPOE dialing, atau Apostatic, cback lagi, ya, karena kan kita butuhnya menggunakan 4G, ya, karena kan, kita sebenarnya menggunakan R2, ya, atau AP mode, ap-ap-ap-ap-ap seperti apa ya ada set capi juga ada otomatik acquisition ya ini bener-bener suketan please ya silahkan layak saya kan kalau anda mau pakai yang mana ya saya pakai 4g mode ya karena sudah menggunakan kartu tadi ya oke kemudian next ya kemudian disubuhkan ke wireless ya settingan wireless ya ini settingan standarnya smartcom 4g kemudian bisa enggak ingin lah ya ini mungkin bisa diganti nih ya untuk wirelessnya misalkan saya ganti dengan my my wv passwordnya saya ganti dengan admin saya suka pilih aja admin 123 ok ya ini kita ganti ini setting kemudian finish nih cukup ya cukup sederhana sekali ya untuk settingannya untuk di bagian ininya apa namanya wisatnya ya jadi di wisatnya cukup sederhana sekali silahkan Anda bisa lakukan hal seperti tadi ya tinggal next-next saja selesai ya hanya meng-meng-meng setting untuk pemilihan dari mode internetnya menggunakan apa ya menggunakan 4g 4g mode atau menggunakan router mode atau menggunakan ap-nya silahkan serah ini sudah kembali lagi ke overview ya tadi untuk misalnya tadi sudah kita lakukan jadi bisa lihat nih overview nya seperti apa ya di overview ini kita bisa melihat tampilan dari sistemnya kursi mode ya versi local time uptime yang model CPU memori ya di sini terlihatkan ya kalau kita scroll kebawah ya ada quality statusnya ada image nya juga terlihatan ini interface statusnya ya oke ya kemudian di sini ada user list ya yang menggunakan itu hanya komputer saya aja yang menggunakan blacklist ya jadi untuk menge-block lah ya yang mau terkoneksi kesini ini handbook configuration disini kita bisa lihat menggunakan modenya apa ya kalau kita mau ganti tinggal bisa rute-rute ini kita kita tidak bisa ya ini menggunakan advanced kalau router mode ya ini kita bisa setting lainnya warnanya pakai apa atau matik atau menggunakan POE atau menggunakan static ya silahkan ya kalau untuk ke ini kemudian setingan jaringannya ada wireless ya adalah sorry bukan wireless untuk lainnya ya coba settingnya kemudian selain kita menggunakan router mode kita menggunakan AP mode yang udah apa jadi hanya menggunakan access point saja ya kemudian disini ada lannya seperti apa ya bisa dicoba-coba lah ya teman-temannya mau mencoba ini menu settingnya sudah biasa bisa bisa dilihat ini biasanya untuk setting nama Wifi kemudian password ya kemudian head Wifi nya ya jadi kalau ini disembunyikan ya dan yang lain-lainnya oke ada WPS dan WPS pin output ya descriptionnya oke ada flow assistant ini apanya nih ya jadi kita bisa melihat apa namanya flow datanya ya ini sudah sudah digunakan berapa lama ya ya kemudian disini kelihatan ya pemakaiannya sudah berapa mega ya kemudian ada sistem manajemen ada manajemen password untuk mengganti password yang local time-nya ya waktunya ini yang tersebut ya oke dibagi saya sip ya save ya sudah sukses tersimpan dan 16 tapi masih 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 tidak sama ya mungkin dengan komputer yang mungkin Oh sudah betul ya 15-12 kemudian upgrade reset ya silahkan di reset kalau mau di reset ya di upgrade silahkan ya silahkan ya kemudian ada sistem lognya ke sini silahkan dan network detection ini untuk network detection ya mungkin DNS nah ya ada ada rebus di sini kemudian ada set-up shot yang kayak tadi oke ya ini bagaimana tampilan webmanagement 4G RT wireless router dari smartphone ya Oh ya kita mungkin ingin tahu ya ini kan pakai koneksi kabel ya mungkin kita lihat speed testnya kalau pakai koneksi kabel hasilnya seperti apa ya kita lihat speed test oke saya lihat di speed testnya ini menggunakan tri ya kita lihat di kode kode kabel cukup penceng juga dari kebukanya kalau kita buka YouTube cukup juga dari kebukanya kita bagi tes menggunakan kabel dan ternyata speednya lumayan ya dari ngantri disini menggunakan ini langsung kabel ya 7 7,5 mbps ya 7,7 mbps lah ya kita kata nih 3 dan cukup lumayan ya lumayan untuk downloadnya ini uploadnya lumayan besar ya sampai 13 mbps ya lumayan gede nih ya untuk baik download maupun uploadnya ini menggunakan kabel ya nanti kita coba tujukan menggunakan wirelessnya ya perusahaan nanti kita pakai handphone juga bisa ya Oke kita lihat ke YouTube Coba kita lihat buka YouTube itu seperti apa ya ini menggunakan router dia YouTube YouTube Oke agak-agak ini juga ya gak lama juga enggak apa kalau enggak deh coba saya buat buka channel saya Eko Masanto ini dia channel saya salah satu video saya akan ini agak sedikit muter-muter ya tapi sih overall lumayan ini ya jaringan metri ya mungkin di tempat teman-teman bisa pakai aku yang lain ya karena kan ini bukti ya tidak tidak terpatok misalkan telkomiser aja telkomiser saja terlihat saja atau menggunakan smartphone saja ya karena ini bisa bebas ya mau pakai kartu apa saja ya di bebas ya ini sudah bisa ya untuk membuka YouTube ya saya next juga saya cepetin saya bisa saya sepetin masih bisa cepetin masih lumayan ya lumayan lancar oke ya jadi lumayan lancar ya untuk menggunakan jaringan kabelnya oke oke teman-teman tadi kita menggunakan jaringan kabel ya sekarang kita akan coba menggunakan jaringan wireless nah ini kebetulan laptop saya punya wireless ya ya menggunakan webdogel nah ini saya konekkan ke sini ya saya konekkan ke myweb yang tadi ya konek yang passwordnya masukkan oke kita masukkan passwordnya apa yang terjadi ya aku menggunakan sekarang sekarang sudah menggunakan jaringan wireless ya jadi tidak menggunakan kabel lagi apakah speednya bagus atau tidak ya kita cek speed testnya kita cek oke ini masih menggunakan jaringan tri ya kita tes ini menggunakan webdogel ya masih tetap menggunakan komputer ya lihat wow lumayan sih ya speednya lumayan besar ya tidak tapi tidak terlalu cepat secepat tadi menggunakan kabelan ya ini hanya dapat sekitar satu mb-an lebih sedikit ya jadi tidak terlalu cepat uploadnya lumayan gede sebenarnya ya ini uploadnya lumayan gede mungkin akan kita tes sekali lagi ya kita coba tes sekali lagi kita tes ulang jadi tidak sepatah yang tadi menggunakan kabel ya kabel itu bisa sampai dua lebih ya dua fps lebih kita coba ulang lagi ya kita coba ulang lagi dan apakah masih sama dengan tadi barusan ya sepertinya masih sama ya ya maksudnya bisa 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 juga bisa ya dua fps lebih nih ya sudah bisa dua fps lebih lebih tapi sepertinya lebih lebih bagus menggunakan kabelan kabelan ya jadi tidak sampai kedua lebih ya tapi apa ke malah lebih besar ya uploadnya malah lebih besar mungkin bisa saja tergantung juga dari kartunya ya dari kartunya apakah kartunya menggunakan telekomsel ya atau juga menggunakan yang lainnya tergantung dari area teman-teman semua ya Oke ini menggunakan wv ya seperti itu ya hasil speed testnya kita coba YouTube.com Oke saya buka channel saya ada channel channel video cepat juga tapi sebenarnya sih enggak terlalu pelang nah ini video terbaru saya yang terakhir nggak terlalu remot lah ya kalau menggunakan wireless di komputer ya cukup lumayan lah ya ini kualitasnya berapa nih terlihat 480 ya kualitas masih lumayan ya yang cepatannya dan kalau menggunakan ini cuma 480 aja nih mentok Oke ini kualitasnya memang tidak terbesar ya tapi lumayan untuk video yang ini ya mungkin coba kita video yang lain yang kualitasnya ini kualitasnya apa nih ini yang HD ya coba kita yang HD apakah masih bisa apply atau tidak ya ini menggunakan router wireless router ya kualitas LTE Smartcom agak macet-macet ya tadi kan memang cepatannya cuma hanya dapat sekitar 2 mb-nya tapi sih ya mepas sebenarnya kalau untuk buka yang HD video nanti ini masih lancar sebenarnya hanya di awal saja agak-agak remote tapi setelah ini sudah lumayan lancar Oke ya teman-teman ini sebenarnya sih tidak terlalu bermasalah ya menggunakan wireless pada komputer ya Oke itu saja ya bagi yang baru bergabung dan tidak ingin ketinggalan video terbaru dari saya silakan subscribe ya silakan like comment and share itu saja berjumpa lagi di next video